Hai assalamualaikum kembali lagi bersama dapur cempaka raya kali ini saya ingin berbagi resep cara membuat bolu pelangi yang hasilnya lembut enak banget dan pastinya cantik banget ya buat yang penasaran ikutin terus videonya dan jangan diskip-skip langsung aja ke proses membuatnya Pertama siapkan 150 gram gula pasir Hai empat butir telur Hai tambahkan setengah sendok teh vanili cair tambahkan satu sendok teh SP atau bisa pakai ovalet ya kemudian ini dimixer Hai dengan kecepatan yang paling tinggi sampai putih kental dan berjejak Hai nah seperti ini kemudian lalu masukkan santan 65 mili saya menggunakan santan instan ya Hai setelah itu mixer lagi Hai sampai tercampur Hai sebentar saja Hai kemudian langsung masukkan tepung terigu 150 gram saya menggunakan tepung terigu segitiga biru masukkan sedikit demi sedikit sambil terus dimixer dengan kecepatan yang paling rendah ya Hai mixer sebentar aja asal tercampur setelah itu bisa matikan mixernya Hai kemudian bisa diaduk dengan spatula Hai supaya jika ada tepung yang belum tercampur Hai akan tercampur kemudian tambahkan 100 mili minyak sayur sambil terus diaduk dengan cara teknik aduk untuk balik seperti ini masukkan minyak gorengnya secara bertahap ya sedikit demi sedikit Hai pastikan tidak ada cairan yang masih mengendap di bagian bawah atau yang belum tercampur karena bisa menyebabkan nanti hasil bolunya itu menjadi bantat Hai Oh iya ada yang kelupaan ini masih mau saya tambahkan dengan satu saset susu kental manis jadi ini saya tambahkan di akhir ya tidak masalah Hai kemudian aduk lagi sebentar aja Hai pastikan semuanya benar-benar tercampur dengan rata Hai nah kurang lebih adonannya seperti ini dia kental tapi masih bisa turun kemudian bagi adonannya ini menjadi lima bagian yang sama ya gunakan mangkuk yang sama supaya lebih mudah Hai kemudian tambahkan pewarna Hai ini saya pertama saya beri warna merah Hai untuk ukuran warnanya sesuai dengan selera ya ini saya beri kurang lebih sekitar 5 tetes Hai lanjut yang berikutnya oren Hai hijau ungu dan juga biru Hai aduk-aduk semua sampai warnanya tercampur merata setelah itu siapkan loyang persegi beri alas kertas roti di bagian bawahnya ya untuk samping kanan kirinya tidak usah diberi margarin langsung aja tuang yang warna biru terlebih dahulu Hai rata-ratakan Hai ratakan menggunakan lidi setelah itu kukus di kukusan yang sudah panas kurang lebih sekitar 7 menit Hai setelah 7 menit kemudian tuang adonan yang warna ungu Hai sama prosesnya dirata-ratakan ya setelah rata seperti ini kukus lagi selama kurang lebih lima menit nah ini udah lima menit kemudian tuang adonan yang warna hijau Hai kalau untuk urutan warna sesuai selera ya kalau saya seperti ini Hai kemudian rata-ratakan tutup lagi masak lima menit kemudian tuang adonan yang warna kuning jadi perlayarnya itu dimasak selama lima menit kecuali yang pertama ya 7 menit nah kemudian ini ini adalah yang terakhir yaitu warna merah Hai rata-ratakan lagi kemudian ini dimasak Hai selama kurang lebih 15 menit atau sampai matang Hai nah ini hasilnya tusuk aja dengan menggunakan lidi untuk memastikan apakah ini sudah matang atau belum Hai nah ini udah matang tidak ada yang menempel ya ciri-cirinya kemudian langsung aja diangkat Hai dan biarkan dingin setelah itu bisa dikeluarkan dari dalam loyang Hai nah hasilnya seperti ini buang kertas rotinya setelah itu balik lagi Hai dan ini hasilnya Hai nah ini dia bun ini ada putih-putih di tengah-tengah ini karena tadi ada air yang menetes dari tutup pancinya ya jadi saran saya kalau menggunakan lap itu yang tebal supaya tidak menetes nah ini dia hasilnya cantik banget lembut banget buat semuanya jika bermanfaat dukung terus ya channel ini dengan cara like subscribe aktifin loncengnya kemudian comment di bawah sekian dulu videonya klik juga salah satu video saya yang muncul berikut ini see you on my next video bye bye Assalamualaikum